Memang Terlengkap Di Harian Berita Kota Makassar Edisi Rabu 30 Agustus 2023 Berita pertama kita mulai dari Kabupaten Goa Wakil Bupati Goa Abdul Brawuk Malagani Meminta kepada guru dan orang tua untuk kolaborasi Agar harapan untuk melahirkan anak didik yang berkualitas dan berakhlak bisa terwujudkan Tidak boleh kita percayakan anak kita hanya kepada guru Tapi memang kita sebagai orang tua juga harus berbuat yang terbaik Karena kita orang tua yang pertama harus mendidik anak-anak kita di rumah Dan mengawasi Kalau kolaborasi antara guru dan orang tua tercipta Maka insya Allah anak-anak kita di masa depan di Kabupaten Goa Akan lebih baik dari hari ini Kata Abdul Brawuk Malagani Saat melunching resmi inovasi Dinas Pendidikan Kabupaten Goa Bernama Rukoku atau Rumahku Sekolahku Dari Kabupaten Goa Pemirsa Kita selanjutnya beralih ke Kabupaten Pangkep Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau Atau yang akrab di Sapa MYL Melakukan bagi-bagi alat bantu untuk penyandang disabilitas Bupati MYL Menyerahkan kursi roda 3 in 1 Kursi roda standar sebanyak 13 unit Motor 3 roda 1 unit Tongkat adaptif 5 unit Tongkat ketiak 4 unit dan kaki palsu Bantuan diserahkan tersebut Senilai lebih kurang 102 juta rupiah Kita harapkan bantuan ini bermanfaat Untuk saudara kita yang disabilitas Agar bisa lebih produktif Kata Muhammad Yusran Lalogau Baik pemeriksa Itulah tadi Dua berita yang sempat saya bacakan pada hari ini Berita menarik lainnya Pemeriksa dapat membacanya di edisi Koran Cetak Di edisi Koran Digital Dan di edisi online Jangan lupa pula Saksikan beragam tayangan menarik lainnya Di kanal Youtube Konfergensi News Berita Kota Makassar Saya Amir Rudinur Bersama Seluruh kru yang bertugas pada hari ini Mengucapkan terima kasih atas perhatian Para pemirsa Berita Kota Makassar Satu informasi Empat media Bisa dibaca Bisa didengar Dan Bisa ditonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton